selamat menikmati 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 Yang kedua bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Maka amalan yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 A'udzubillahiminassaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil Sahabatai selanjutnya saya ingin bercerita nih Tentang sejarah turunnya Al-Quran Masih semangat sahabatai Pada saat itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di Guwahiroh Lalu datanglah mereka Jibril memeluk Nabi Muhammad Dan mengatakan ikro 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 ya Muhammad Bacalah 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 wahi Muhammad Lalu Nabi Muhammad mengatakan Aku tidak bisa membaca wahi Jibril Nah disitulah turun wahi Allah yang pertama Yaitu surat Al-Alak ayat 1 sampai 5 A'udhu Billahi Minas Sayyitani Ar-Rajim Bismillahirrohmanirrohim Ikro bismi rabbika alladhi hulaqa Hulaq wal insana min alaqa Ikro wa rabbukal akram Alladhi allama bilakalam Allama al-insana malam yaklam Al-Quran pun turun berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Maka dari itu marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran Di bulan suci Ramadan ini Khususnya para siswa SDID ASALAM Yang selalu dirahmati Allah Sahabatai Setelah mengetahui dua keutamaan di bulan suci Ramadan Apakah kita masih ingin malas-malasan beribadah? Apakah kita masih ingin menyanyiakan bulan yang penuh berkah? Apakah kita masih ingin melalaikan akhirat hanya untuk urusan dunia? Bangkitlah wahai sahabatku Bangkitlah umat Islam Indonesia Ambil sejodahmu Ambil Quranmu Panenlah sebanyak-banyak pahala di bulan suci ini Karena mungkin saja ini adalah bulan suci Ramadan terakhir bagi kita Semoga kita bisa manen sebanyak-banyak pahala Serta meraih keberkahan dari bulan suci Ramadan ini Amin Para siswa sedang tertawa di bulan suci yang mulia Berbaktilah pada orang tua agar kelah masuk surga Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!